Jadi gimana ngeliat polanya? Eh demen loh saya kalau ngeliat politisi adem-adem begini. Oh ini gak adem sebetulnya terutama karena saya mau bilang sempat nonton film Kevin Costner gak? Swing Vote waktu itu ya. Mereka menceritakannya kurang lebih begini. They will sell their mothers to get your vote. Jadi untuk mencapai tujuannya kapan perlu dalam tanda petik mereka jual ibunya gitu ya. Dan disitu disebutkan bahwa Ronald Osman yang terkenal dengan kutipannya bahwa kalau mereka bukan berubah-ubah itu bukan politisi. Tetapi katanya pemerhati atau pengamat itu juga berubah-berubah. Mudah-mudahan bukan karena uang itu ya. Dalam konteks ini yang paling menarik adalah kan ada persoalan masa lalu yang belum selesai. Nah itu yang tadi saya tanyakan. Jadi enggak, tahu persis persoalannya. Dengan cepat saya sebutkan lima itu. Dari Pandana Baban kan yang menyampaikan pesan Bumega kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Lima, dengan sangat cepat mengatakan. Satu, apakah betul Anda itu diangkat, Anda pernah menyatakan sendiri bahwa Anda diangkat dari tempat yang rendah kepada PSB untuk naik ke tempat yang tinggi. Yang kedua, betul pernah menyatakan tidak mau maju jadi presiden. Dua, memang pernah ingin menjadi wakil presiden Bumega. Yang ketiga, betul enggak rapat-rapat di Kemenkopol Hukam itu digunakan buat rapat Partai Demokrat. Dan yang kelima itu, betul enggak Anda merasa didiskriminalisasi, tidak diundang ke rapat kabinet. Dan masalah ini belum selesai? Enggak, belum ada jawaban satu uput. Dan itu enggak, enggak bisa selesai hanya dengan pertemuan kan? Oke. Bang, kalau misalnya kita lihat terus ke belakang, kapan move on-nya? Leave the past behind. Ini lah kenapa saya ada di sini sekarang, soalnya saya adalah generasi muda Partai Demokrat. Berarti tadi mau berdiri di sini atau mau tetap di sana? Generasi muda Partai Demokrat yang ingin membuka kultur politik baru, kultur politik yang meskipun berbeda seperti sekarang. Kita sekarang ada di koalisi perubahan, insya Allah terus istiqomah di koalisi perubahan. Terima kasih.